Bertempat di teras pendopo rumah dinas Bupati Batanghari digelar acara Halal Bihalal para alumni SMP Negeri 6 Kota Jambi dan SMA Negeri 3 Kota Jambi. Halal Bihalal tersebut berlangsung haru dan sukses. Beginilah suasana pada saat Halal Bihalal para alumni SMP Negeri 6 Kota Jambi dan SMA Negeri 3 Kota Jambi pada angkatan tahun 1990. Para alumni SMP dan SMA tersebut melakukan Halal Bihalal setiap tahunnya. Namun berbeda pada tahun ini di mana salah seorang alumni dari SMP Negeri 6 Kota Jambi sudah menjabat sebagai Bupati Batanghari. Acara yang dikelar pada Jumat 6 Mei 2022 ini berlangsung haru, terutama pada saat alumni menceritakan masa-masa sekolah dahulu. Ketua alumni SMP Negeri 6 Kota Jambi Bahari saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan ini memang biasa dikelar setiap tahunnya. Namun untuk pertama kalinya Halal Bihalal ini dikelar di Kabupaten Batanghari. Dikatakan Bahari bahwa alumni ini sudah terbentuk sejak tahun 2010 dan hingga saat ini para alumni terus menjalani komunikasi dan silaturahmi dengan baik antar sesama. Kami halal Bihalal ini sudah terbentuk kegiatannya sejak tahun, mulai dimulai mungkin dari tahun 2010 ya Pak ya, 2020, sampai sekarang, tahun ini, kontinu sejak tahun. Jadi halal Bihalal ini untuk meningkatkan tali kegiatan kita, selanjutnya komunikasi dan tetap kegiatan saudara. Sementara itu Tony, Ketua Alumni SMA Negeri 3 Kota Jambi menyebutkan, jika dirinya bersama alumni mengucapkan terima kasih kepada Bupati Batanghari yang sudah bersama-sama mensukseskan acara Halal Bihalal yang diselenggarakan di Kecamatan Muara Bulian, tepatnya di teras pendopor rumah dinas Bupati Batanghari. Alhamdulillah pada hari ini telah diperkenalkan oleh Bihalal, kegiatan kepada Bupati Batanghari yang bisa memfasilitasi perangkaian acara ini. Kami berharap dengan diadakannya hal-hal ini, tetapi memperkerat persaudaraan di antara bersama rekamatan alumni, dan kami berharap terlebihannya Bupati Batanghari dapat membawa perubahan pemajuan bagi daerah Bupati Batanghari khususnya. Dijelaskan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, bahwa di samping bersilaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ajang bertukar pikiran, di mana karakter yang terbentuk saat ini berdasarkan pergaulan pada masa SMP dan SMA. Dikatakan Bupati, kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus, agar bisa menularkan pengalaman dan ilmu untuk kemajuan kepada masyarakat. Ini SMP 6 angkatan 90, kemudian juga berbarengan hal-hal ini SMA 3 tahun 1993. Di sini, di samping menjalin selaturahmi, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengalaman, bernostalgia bersama kawan-kawan, karena kita yakini karakter yang terbentuk dari diri kita saat ini, pasti akibat pergaulan, pergaulan pengerasaan kita SMP dan SMA dulu. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung terus-menerus ya.